Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi pelaporan pajak Nah disini untuk pelaporan pajak itu yang akan kita bahas adalah Pengertian dan fungsi dari surat pemberitahuan atau SPT Nah disini surat pemberitahuan adalah atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak Objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Nah perlu dikarisbawai disini jadi SPT itu kita akan melaporkannya setiap tahunnya Baik itu dari penghasilan maupun harta yang kita miliki Dan bahkan juga bisa dari objek-objek pajak yang kita miliki Nah semua itu akan diatur berdasarkan peraturan undang-undang perpajakannya Ada pun fungsi surat pemberitahuan atau SPT adalah sebagai berikut Yang pertama disini dijelaskan ada fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan Nah berarti ini membahas mengenai pajak penghasilan atau PPH Satu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang atau sebenarnya harus dibayar Kemudian yang kedua untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri Atau melalui potongan pajak atau melalui potongan pajak atau pungutan pajak lainnya dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak Nah disini jadi ada melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak yang terhutang maupun yang dipotong itu dalam satu tahun pajak Kemudian yang ketiga untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pungut tentang pemotongan atau pungutan pajak orang pribadi atau badan Dalam satu masa pajak yang ditentukan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku Jadi pelaporan pembayaran dari potongannya atau pungutannya itu baik itu penghasilan pribadi ataupun dari badan atau perusahaan Nah semuanya tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan Itu tadi penjelasan mengenai fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan atau PPH Yang berikutnya ada fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak Yang pertama sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terhutang Jadi disini kita akan melaporkan atau mempertanggungjawabkan perhitungan PPN dan PPM-BM Kemudian yang kedua untuk melaporkan pajak masukan terhadap pajak keluaran Nah disini nanti berapa pajak masukannya dan pajak keluarannya Nah kalau untuk kita membahas mengenai pajak masukan dan pajak pengeluaran kita nanti akan membahas mengenai pabeannya Jadi batas wilayah mana yang dikatakan pajak masuk dan mana yang dikatakan pajak keluaran Yang ketiga untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh pengusaha kena pajak Dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Nah jadi disini juga tetap kita akan melaporkan dan melunasi pajak yang harus kita bayar Kemudian yang berikutnya fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut pajak sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya Nah disini biasanya yang menjadi pemotong atau pemungut pajak adalah biasanya ini berhubungan dengan penjualan barang mewah dan pajak pertambahan nilai atau PPN dan PPNBN Kemudian yang kedua ini adalah tata cara penyelesaian surat pemberitahuan atau SPT Dalam mengisi formulir SPT dalam bentuk kertas dan atau dalam bentuk elektronik dengan benar lengkap dan jelas Sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan Jadi kita sekarang dalam mengisi SPT itu bisa datang langsung ke kantor pajak bisa juga kita secara online Nah itu menggunakan online pajak Nah disini ada maksud dari kata benar lengkap dan jelas Nah tadi dikatakan dalam pengisian SPT itu harus benar lengkap dan jelas Nah benar yang dimaksud adalah benar dalam perhitungan termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Dalam penulisan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya itu dikatakan benar Nah dikatakan lengkap yaitu memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak Dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT Kemudian dikatakan jelas yaitu melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak Dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT Nah secara lebih rinci prosedur penyelesaian SPT dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut Yang A wajib pajak harus mengambil sendiri blanko SPT pada kantor pelayanan pajak setempat Dengan menunjukkan NPWP Nah ini kita kalau mau mengisi SPT secara manual Itu kita harus mengambil blanko SPT-nya ke kantor pelayanan pajaknya Kemudian yang B SPT harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan Yang C SPT diserahkan kembali ke kantor pelayanan pajak yang bersangkutan dalam batas waktu yang ditentukan Kemudian yang D Bukti-bukti yang dilampirkan pada SPT Nah kita harus melampirkan Jadi selain kita sudah mengambil formulirnya Kemudian kita mengisi dengan benar, jelas, dan lengkap Kemudian kita kembalikan lagi ke kantor pelayanan pajaknya Bersama dengan bukti-bukti yang harus kita melampirkan dalam SPT tersebut Itu jika kita menggunakan manual atau kita datang langsung ke kantor pajak Tapi jika kita menggunakan online Ya nanti tinggal kita scan saja bukti-buktinya Nanti kita akan melampirkan dalam dokumen pengiriman secara online Nah untuk bukti-bukti yang harus dilampirkan Itu adalah satu, untuk wajib pajak yang mengadakan pembukuan itu wajib melaporkan laporan keuangan berupa neraca, laba ruwi, serta keterangan lainnya Kemudian yang kedua, untuk SPT masa atau PPN sekurang-kurangnya membuat jumlah dasar pengenaan pajak Kemudian yang ketiga, wajib pajak menggunakan norma perhitungan Nah itu untuk perhitungan jumlah beredar yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan Nah itu harus diketahui berapa jumlah peredaran atau penghasilan yang kita dapatkan Cara mengisi dan menyampaikan SPT itu yang pertama Setiap wajib pajak, wajib mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, arab, satuan mata uang, rupiah dan menandatangani Serta menyampaikan ke kantor direktur jenderal pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dipukuhkan Nah itu jadi kita harus mengisi menggunakan bahasa Indonesia Kemudian bisa menggunakan huruf latin atau angka arab Nah mata uangnya kita menggunakan mata uang rupiah Kemudian yang kedua, wajib pajak yang telah mendapatkan izin menteri keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang asing selain rupiah Wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain rupiah yang diizinkan Nah jadi kalau kita sudah mendapatkan atau wajib pajak sudah mendapatkan izin dari menteri keuangan Boleh menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah Itu tetap kita membuat dua laporan Jadi ada yang menggunakan bahasa Indonesia, ada yang menggunakan bahasa asing Kemudian ada yang menggunakan mata uang rupiah dan ada yang menggunakan mata uang selain rupiah Nah berikutnya ada jenis-jenis surat pemberitahuan pajak Sesuai dengan jenis pajaknya adalah sebagai berikut Ada pajak penghasilan, nah di pajak penghasilan itu ada SPT masa dan SPT tahunan Untuk SPT masa itu berarti suatu masa pajak Nah kalau tahunan berarti berdasarkan satu tahun pajak Yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau PPN Yang mencakup ada SPT masa dan PPN Kemudian ada PBB atau pajak bumi dan bangunan Yang meliputi surat pemberitahuan objek pajak atau SPOP Nah disini dijelaskan apabila wajib pajak tidak dapat menyampaikan atau menyiapkan laporan keuangan tahunan Dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau ditetapkan Wajib pajak dapat mengajukan permohonan agar memperoleh perpanjangan waktu Perpanjangan SPT tahunan TPH Permohonan pendundaan penyampaian SPT tahunan Diajukan kepada Direktur General Pajak secara tertulis Nah jadi wajib pajak bisa mengajukan permohonan agar diperpanjang waktu penyampaian SPTnya Nah disini ada alasan-alasan yang harus kita cantumkan dalam surat permohonan Yang pertama alasan penundaan penyampaian SPT Yang B surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terhutang dalam satu tahun pajak C, bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terhutang menurut perhitungan sementara tersebut Nah itu jadi ada tiga Kita menyampaikan alasannya kenapa harus diperpanjang Terus kita juga harus menghitung pajak sementaranya Dan kemudian bukti-bukti pelunasan kekurangannya juga harus dicantumkan Nah disini juga ada dalam hal wajib pajak diperbolehkan menunda penyampaian SPT Dan ternyata diperhitungan sementara pajak yang terhutang atau kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terhutang Maka atas kekurangan pembayaran tersebut dikenakan bunga sebesar 2% sebulan Nah maksudnya ini jika mengalami keterlambatan dalam penyampaian SPT nantinya akan dikenakan bunga atau beban administrasi sebesar 2% Jadi pembayaran pajak yang nanti akan lebih besar sebesar 2% Kemudian ada sanksi keterlambatan dan tidak menyampaikan SPT Nah disini ada empat sanksi Yang pertama ada SPT tahunan PPH orang pribadi itu 100 ribu jika tidak menyampaikan atau tidak membayar Kemudian yang kedua itu ada SPT tahunan PPH badan itu sebesar 1 juta Untuk SPT masa PPN itu sebesar 500 ribu Dan untuk SPT masa lainnya itu sebesar 100 ribu Jadi kalau berdasarkan penghasilan yang kita miliki tidak kita laporkan atau kita tidak membayar pajaknya Nanti kita akan dikenakan denda sebesar 100 ribu Kemudian ada pembetulan pajak Apabila diketahui terdapat kesalahan pada SPT Wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri Dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 tahun Sesudah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak Nah jadi kalau mau memperbaiki itu batas wakunya adalah 2 tahun Tidak boleh lebih dari 2 tahun Nanti beban administrasinya atau sanksi administrasinya akan lebih besar Nah bagi tahun pajak atau tahun pajak dengan syarat dirjen pajak Belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan Jadi tadi boleh mengajukan yang penting belum diperiksa oleh dirjen pajaknya Tapi kalau sudah diperiksa sudah tidak bisa diperbaiki Nah disini juga dijelaskan dalam hal ini Hoci pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga Nah bunganya adalah 2% Itu jika masih dalam waktu di bawah 2 tahun Kalau sudah di atas 2 tahun berbeda Nah 2% itu adalah sebulan Atas jumlah pajak yang kurang dibayarkan Misalkan kurangnya Rp100.000 berarti per bulannya Bunganya adalah 2% dikali Rp100.000 Nah kemudian disini juga dijelaskan Wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam satu laporan sendiri Pengungkapkan ini terbatas Nah misalkan nih Kita tadi kan sudah terlambat Selama 2 tahun Sudah ada memperbaik SPT Nah pada waktu memperbaik SPT kan kita diberi waktu 2 tahun Nah dalam 2 tahun tersebut pasti akan ada Pengungkapan-pengungkapan mengenai misalkan ada kelebihan membayar Atau kekurangan membayar dan sebagainya Nah nanti akan wajib pajak diperbolehkan untuk mengungkap alasan tersebut Contohnya disini yang A Pajak-pajak yang harus dibayar menjadi lebih besar Yang B Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil C. Jumlah harta menjadi lebih besar Dan D. Jumlah modal menjadi lebih besar Nah maksudnya ini Pajak yang harus dibayar menjadi lebih besar Karena kan tadi ada tambahannya Misalkan tadi sudah ada mengalami kesalahan Nah kesalahan tersebut akan menambah denda Karena kita kan sudah mengalami kesalahan Itu tadi sudah dijelaskan dendanya adalah 2% sebulannya Makanya disini pajak yang harus dibayarkan itu menjadi lebih besar Nah dikatakan rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil Nah ruginya disini dikatakan lebih kecil karena Karena kita membayarnya itu kan digabung-gabung Jadi nanti akan lebih besar yang harus kita bayar Nah semakin besar yang harus kita bayar itu akan mendapat Kita akan mengalami kerugian Tuh Tapi untuk perpajakan itu akan mengalami kecil ruginya Tapi kalau untuk kita pribadi sebagai wajib pajak kita akan mengalami besar kerugiannya Nah jumlah hartanya akan menjadi lebih besar Karena dipalkulasikan per tahunnya Jadi jumlahnya akan lebih besar Dan jumlah modalnya juga akan lebih besar Karena semakin tahun pasti akan ada perubahannya Nah kemudian disini dijelaskan juga Wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban melaporkan surat pemberitahuan Wajib pajak disini ada yang dikecualikan untuk menyampaikan atau melaporkan SPT Yang pertama yaitu A Wajib pajak orang pribadi yang dalam satu tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto Tidak melebihi penghasilan kena pajak Nah waktu kelas 11 kita sudah belajar mengenai penghasilan kena pajak atau PKP Nah kalau tidak melebihi dengan PKP nya Nanti kita akan tidak diwajibkan untuk melaporkan SPT Nah yang B Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas Wajib pajak ini dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT masa PPH pasal 25 Nah disini kalau kita tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas Maka kita tidak diwajibkan untuk melaporkan SPT tersebut Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai SPT Mudah-mudahan bisa untuk belajar di rumah Jangan lupa untuk dirangkum lagi nanti Jadi sambil kalian melihat video pembelajaran ini nanti bisa kalian samakan dengan catatannya Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa untuk mencari kata-kata-kata-kata-kata-kata